Siring sungai kemuning yang sempat ambrol beberapa waktu lalu ini telah mulai dilakukan perbaikan Ambronya siring sepanjang 10 meter dengan tinggi 2,5 meter ini sebelumnya diduga karena tak mampu menahan derasnya aliran air sungai kemuning yang disebabkan oleh hujan deras Menurut Kepala Bidang Sumber Daya Air Binas PUTR Banjarbaru Puglianto perbaikan dilakukan dengan memperkuat bagian fondasi menggunakan beton cor lengkap beserta pemasangan batangan jalan Sementara perhitungan beban atas dan samping masih menunggu pihak perencana Dengan perbaikan ini dirinya optimis siring tak lagi mengalami ambrol asalkan hujan deras seperti beberapa waktu lalu tidak kembali terjadi Nah curah hujan yang tanggal 5 kemarin itu diluar memang perkiraan dan kita dari data BMKG juga itu curah hujan yang paling tinggi dan paling besar Sebenarnya kita melihat kondisi yang siring yang ada itu kalau misalnya tidak terjadi kayak kemarin tanggal 1 dan 5 itu curah hujan tinggi itu cukup dengan dana yang kita sediapkan itu Itu cukup untuk memelihara bahkan kita cuma menormalisasi tanpa melakukan perbaikan siring yang rusak Pembangunan kembali siring ini menggunakan dana pemeliharaan tahunan mencapai 200 juta rupiah Sementara untuk perbaikan memerlukan waktu hingga 2 bulan ke depan Lantaran masih terkendala musim penghujan Dari kota Banjarbaru Hans Kimberlang Yukatsu, Banuatipi.com melaporkan